Saya langsung ini aja, rubah pikiran Ingat ke saudara-saudara kan usaha kayak gini Akan coba saya mungkin dah usaha kayak gini dah Yang penting mah, niat insya Allah Buat sobatku semuanya, sebelum kita mulai nonton videonya Mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing Agar kita bisa menjadi pribadi yang baik Dan buat sobatku yang muslim, udah pada sobat belum nih? Kalau belum, yuk sholat dulu Selesai itu, kita lanjut nontonnya sob Halo mas, kenalan dulu nih mas, namanya siapa mas? Teguh Mas Teguh? Iya Mas Teguh nih, nama usahanya apa nih? Martabak PHK, Sari Rasa Asli Tegal Kenapa kok namanya jadi Martabak PHK? Ya, korban PHK sih om Kalau menurut dunia, berarti sebelum jualan Martabak kerja gitu ya? Iya, gawe Kerjanya di mana? Perusahaan swasta atau di bidang apa? Perusahaan swasta di restoran sih Di restoran? Restorannya berhubungan sama Martabak juga Enggak ada Restorannya restoran apa ya? Restorannya Indonesian food sih Nah, paling itu-itu aja Makanan khas Indonesia aja Kalau boleh tahu nih, dulu, lu masih inget ya di PHK-nya Bulan apa atau minggu? Maret 2020 berarti awal-awal COVID ya? Awal COVID baru masuk Katanya udah nyampe Depok Depok-depok Yang ini, penderita pertama ya? Iya, bener-bener Awalnya ada COVID Itu langsung pen restorannya tutup atau gimana? Tutup Semua kru dirumahkan Semua kru dirumahkan? Terus termasuk masnya? Iya Nah, itu dari situ apakah langsung buka atau gimana? Dari situ enggak sih Kita berusaha untuk sabar Nunggu keputusan dari perusahaan Nah, setelah lama-lama Udah ada sekitar 6 bulan Enggak ada pastian Saya langsung ini aja Rubah pikiran Ingat ke saudara-saudara kan Usaha kayak gini Apa coba saya? Mungkin dah usaha kayak gini dah Yang penting mah Niat, insya Allah Berarti kalau dengar cerita tadi 6 bulan itu Di rumah itu tetap dibayar enggak? Yang awal dirumahkan Satu bulan sih dibayar Seterusnya enggak Berarti 5 bulan itu nunggu Kira-kira gimana bertahan hidupnya? Bertahan hidup dari istri sih Alhamdulillah ketolong istri masih kerja Semua kebutuhan Istri yang nutupin selama saya nganggur 5 bulan itu Nah dari situ saya ngambil keputusan Gimana nih Saya konfirmasi ke istri Gimana baiknya Terus saya ngajuin keputusan Untuk mundurin diri aja Mendingan Berarti keputusannya pas di 6 bulan Langsung Kira-kira langsung belajar Atau gimana nih mas? Kan tadi kalau dengar Saudaranya banyak nih Yang usaha maktabak ya Nah itu kira-kira Belajarnya berapa lama Terus di daerah mana Bisa diceritain gak? Oh alhamdulillah sih Jadi untuk trial Kita cuma 1 minggu 1 minggu lah Itu trial di rumah sih Untuk cicip-cicip di tetangga aja Dulu Nah kita Ada masukan-masukan dari tetangga Itu kita rubah Tapi emang sebelumnya Kita udah ada planning Mau buka kayak gini Jadi Udah kita trial Seminggu Langsung jebret Kita langsung buka Masih inget gak Pertama kali masakan Gak langsung berhasil nih Kira-kira apa yang salah? Salah dari adonan sih Adonan dari Segi ngaduknya Mungkin kurang lama Kurang lembut Kurang halus juga Dia di adonan gagal Dia bantat Dia jadinya Gak ngembang Berarti kalau karutasok ini Gak cuman dari Komposisi Gramasi adonannya ya Berarti dari cara ngaduk Dan lain-lainnya juga ngaruh Itu sebenarnya ngaruh semua Dari semua gramasi Dari segi air Kualitas air Kualitas Ember segala macem Itu emang harus bersih Kayak ember juga itu Gak boleh sama sekali Kena sabun Kalau misalkan Kita nyuci pakai sabun itu Fatal banget Resikonya Soalnya kan sabun Gak bisa hilang dia Masih nempel baunya Ember yang khusus adonan Iya Benar Berarti kalau selama ini Kalau begitu mempengaruhi Cara ngebersihnya gimana? Pakai spon aja sih Spon aja Direndam Air bersih Dikocakin pakai spon Sebelum kita ngadonin Kita rendam lagi Pakai air panas Baru kita Langsung adonin Nah terus kalau dari Selain dari Teknik-teknik yang Tadi tuh Ngadu Kalau soal Besar api Juga mempengaruhi Benar Iya Mengaruhi kualitas Sebelum ditayangin Di Facebook ini kan Martabok PHK pernah Ditayangin sama Sobat kuliner Di Facebook ya Sebelum di Youtube Nah itu banyak yang komen juga nih Mas aku kok Bikin Martabok udah Kayak sarang nawan Bikin gak bagus lah Botek-boteknya itu Kira-kira Dari mananya sih? Oh biasanya dari Segi soda Dari soda kebanyakan Juga gak bagus Kedikitan juga gak bagus Emang harus bener-bener Pas takerannya Baking sodanya ya? Iya Sodanya Terus dari segi pengapian Kompor itu pengaruh banget Ya kompor kepanasan Juga gak bakal jadi Pasti dia bantang Emang harus suhu Dia kurang lebih 98 derajat sih Gak boleh kepanasan? Iya Gak boleh kepanasan Bisa gosong duluan biasanya ya? Bener Dia gak bakal bisa ngembang Bawahnya udah gosong Di tengahnya dia Masih putih Nah awal-awal Setelah belajar bikin produk Kan belajar pasti Belajar marketingnya juga ya Karena Disini kan banyak saingan Iya bener Itu kira-kira Yang mempengaruhi apa mas? Kira-kira Yang mempengaruhi sih Kita Dari Diskon Kita ngasih harga juga Untuk di online-nya sih Kita pasti Adain diskon sih Nah soalnya kan Kita saingan banyak Yang penting sih Satu Kualitas kita Masih Ibaratnya Masih Si baru Kita usahain nomor satu Kualitas sih Nomor satu tetap kualitas Untuk di gejar ya Iya Orang pasti milih Wah disini lebih enak gitu Iya bener-bener Nah berarti Yang mempengaruhi juga mungkin Apa Orderan online ya Online Disini gak pake apa aja? Untuk disini kita Cuma ada Tiga aplikasi sih Gratfood GoFood Amasofifood Itu Mempengaruhi penjualan gak? Pengaruh banget Pengaruh banget Adanya online Kita Alhamdulillah Kebantu sih Justum dari situ ya? Bener Iya Nah Kira-kira awal jualan itu Sebelum atau sebulan pertama Bisa berapa loyang Pertama Untuk awal-awal sih Kita Paling banter 20 om Paling banter tuh ya? Itu sudah nyala online? Udah Udah-udah nyala online Udah nyala online 20 om Iya 20 om Paling tingginya kira-kira berapa? Paling tinggi 60 om 60 om Iya Untuk weekend ya? Untuk weekend ya Tadi kalau cerita kualitas Kayaknya markabak ini Agak modern nih Karena ada berbagai rasa nih Iya Varian rasa Karena sebenarnya Varian rasa Kira-kira itu Idenya dari mana Atau Bagaimana sih awal Awal mulai Kepikiran bisa Bisa Tambahin rasa ini Itu Ya mungkin sih Kita sih ngikutin Zaman aja sih ya Zaman kita kan Udah modern Mungkin Biar Kita Tahu Banyak hal Yang tadinya Gak tahu Jadi tahu Yang tadinya Martabak Biasa-biasa aja Warnanya Kita bikin yang Luar biasa Beraneka rasa Bener Makanan zaman dulu ya Bener Sebenarnya makanan zaman dulu banget Tapi kita Modifikasi aja Dari segi Ini aja Rasa mungkin Varian warna Yang paling Laris mas Dari berbagai rasa itu apa Untuk dominan sih Ke pandan Pandan ya Iya Oh jadi ini Ada adonannya Ada toppingnya Iya Adonannya ada apa aja Adonannya Untuk varian Warna Kita ada Taro Green tea Pandan Chocolate black forest Sama red velvet Kalau untuk toppingnya Topinnya kita ada Pisang Ketan Kacang Coklat Keju Ada wijen Ada kismis Selainnya kita ada Strawberry Sama blueberry Banyak juga ya Iya Biar orang gak bosen Kalau adonannya tadi Yang laris tuh Pandan Pandan Dominan Iya Kalau toppingnya Toppingnya Keju Keju Jalan Tanjungwangi 2 RT 6 RW 12 Penjaringan Patokannya rumah Susun Mawar Melati Sampingnya Iya Terus Bukanya jam berapa Untuk buka sih Kita jam 6 Untuk nutup sih Sampai habis aja Untuk di online Sampai jam 1 Misalkan Masih ada Kita nahan jam 1 Jam 1 Udah gak ini Udah pulang Kira-kira Ya untuk Akhir nih Mau Boleh gak kasih Apa ya Nasehat atau Pesan Membuat para penonton Apalagi yang Mungkin mengalami Nasib Apa kayaknya Banyak ya Yang Kerjanya Harus berhenti Karena Pandemi Terus Mau mulai Disana Ada tipis Nah Masyati Untuk tipsnya sih Untuk pandemi Kayak gini Apalagi yang Mau usaha Pada intinya Terutama Niat aja sih Niat kita harus kuat Yang diuji Kalau orang jualan Itu sabar Ikhtiar aja dah Serai nama yang Kuasa aja Membeli Allah yang ngatur Benar Mas Teguh Terima kasih atas Waktunya Semoga Usahanya Amin 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 Asiri Amin I Amin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati